Mabuk kepayang biasa diartikan sebagai keadaan lupa diri karena dilanda perasaan bahagia atau asmara. Mengalami kebahagiaan atau jatuh cinta tentu hal yang baik. Menjadi tidak baik bahkan merusak ketika akhirnya menjadi lupa diri. Hari ini kita akan membahas Raja Salomo yang mabuk kepayang. Jumat 19 Juni 2020 melalui bacaan kronologi 1 Raja-Raja 10-11 dan 2 Tawarik pasalnya yang ke-9. Sudara Salomo mengalami sebuah berkat Tuhan hidup bahagia dan dia memiliki kebesaran di dalam kehidupannya. Di dalam seri pengajaran DDE devosi dalam eksposisi telah saya jelaskan. Pada Jumat 22 Mei 2020, Daud sang ayah telah menyiapkan modal yang sangat besar untuk Salomo untuk melakukan mega proyek. Termasuk 100 ribu talenta emas. Emas ini dan segala kekayaannya didapatkan karena Daud punya sahabat yaitu Raja Hiram. Nah pada Kamis 11 Juni 2020 dalam DDE yang telah saya buat juga. Saya menjelaskan bahwa Raja Salomo kemudian meningkatkan kongsinya dengan Raja Hiram. Ya dengan cara ia menjadi pemodel besarnya dan Raja Hiram menyediakan akan sumber daya manusianya. Dicatat pada pasal 10 E22 dari bacaan kita hari ini. Ya bagaimana Salomo ya bergabung dikatakan dengan kapal-kapal daripada Hiram. Yang kemudian 3 tahun sekali berangkat berlayar ke satu tempat dan membawa pulang emas, perak, gading, kera, dan burung merah. Pada DDE Senin 15 Juni kita juga telah membahas tentang negeri Ofir. Yang dikatakan dari negeri Ofir ini ya pada bacaan kita hari ini diselaskan Salomo mendapatkan sangat banyak kayu cendana dan batu permatan yang mahal-mahal. Ya setemikian banyaknya setinggal setiap tahun Salomo mendapatkan sekitar 23 ton emas murni. Belum dihitung dari sodagar-sodagar yang lain yang berdagang dengan Salomo. Nah negeri Ofir kalau Anda bisa melihat peta yang saya gambarkan di sana banyak penafsir menduga berada di tanduk Afrika, penua Afrika yang sekarang adalah negara Etiopia atau Yaman. Atau kalau agak lebih jauh sedikit adalah negara India atau Sri Lanka. Dan kalau yang paling jauh adalah Sumatera Barat sampai Jawa. Karena di dua tempat inilah kita mendapatkan yang namanya tambang emas dan juga kayu cendana dan beberapa gating, batu permata semuanya ada di daerah ini. Tentu ilmu menasir Alkitab semakin lama akan semakin maju berkenaan dengan semakin banyaknya data yang kemudian terungkap. Nah Raja Salomo oleh karena semua pendapatannya ini yang dikatakan melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Yang memiliki kayu cendana sedemikian rupa sehingga dipakai untuk menjadi tiang rumah Tuhan dan istana raja. Bahkan alat musik kecapi dan gambus juga dibuat dari kayu cendana. Kayu cendana ini dijelaskan pada pasal 10 ayat 12 tidak lagi muncul setelah Raja Salomo memerintah. Rupanya hubungan dagang berikutnya tidak lagi bisa mendapatkan kayu cendana sebagaimana kualitas yang didapatkan selama Raja Salomo memerintah. Kemudian juga didapatkan pada ayat 16-17 penggambaran bagaimana emas yang dimiliki oleh Salomo demikian banyak sehingga akhirnya menjadi hiasan. Dengan 200 perisai besar masing-masing perisai adalah emas murni 7 kilo. Lalu perisai kecil 300 buah masing-masing 2 kilo emas. Dan semuanya diletakkan di gedung yang kita sebut sebagai hutan Libanon itu. Perkakas minum Raja Salomo terbuat dari emas. Segala perabot di gedung hutan Libanon juga dari emas murni. Ayat 21 Ya perak dianggap tidak berguna. Karena apa? Karena emas demikian banyaknya dimiliki oleh Salomo. Juga pada ayat yang ke-18 sampai ke-20 Anda mendapatkan sebuah tahta besar berbentuk kursi dengan sandaran lengan yang dibalut dengan emas murni. Tahta ini atau kursi ini dibuat dari gading gajah dengan kualitas yang unggul. Bagian belakang kursinya ada patung kepala sapi. Di sebelah kanan kirinya ada patung singa. Dan menuju kursi tahta itu ada enam anak tangga dengan patung singa. Di setiap ujung kanan kirinya semuanya dilapis dengan emas. Dan orang berkata tidak pernah ada tahta kursi kerajaan seperti itu di kerajaan manapun juga. Ayat 27 dikatakan banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batuk-batuk. Demikian banyaknya. Demikian pula pohon kayu aras yang mahal. Banyaknya sama seperti di daerah bukit di mana hutan ini, hutan aras ini muncul. Ditimbun demikian banyaknya. Salomo juga pandai berdagang rupanya. Ia memiliki 1.400 kereta dan 12.000 tentara berkuda. Dan para pedagang Salomo membeli kuda dari Mesir dengan harga pasaran 150 perak per ekor. Dan kereta perang seharga 600 perak. Lalu kemudian dijual lagi kepada para raja dari bangsa head dan bangsa arang. Dengan demikian maka Salomo mendapatkan hasil dagang dari kereta dan kuda yang dikumpulkan dari Mesir ini. Dan dijual kepada orang atau bangsa-bangsa di sekitarnya. Seluruh bumi dikatakan beriktiara untuk menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Dan semua mereka datang sambil membawa persembahan. Berupa barang perak, emas, pakaian, senjata, rempah, kuda, bagal. Dan begitulah terjadi tahun demi tahun bagaimana Salomo telah diangkat Tuhan dengan kebesaran yang luar biasa. Salah satunya yang disebutkan di dalam hak kita berkenaan dengan situasi Salomo adalah kedatangan seorang ratu dari negeri Sheba. Ratu ini digambarkan datang dalam kebesarannya. Pasal 10 ayat yang kedua dan yang ke-10 dikatakan dia datang dengan pasukan pengiring yang sangat besar. Memakai unta yang membawa banyak rempah-rempah. Rekor terbanyak yang diterima oleh Salomo adalah rempah-rempah yang dibawa oleh ratu Sheba ini. Dengan 120 talenta emas, batu permatan yang mahal-mahal. Pasal 10 ayat yang kedua dan yang ke-10. Ratu Sheba bukan hanya seorang yang besar dan mulia. Juga dia dikenal orang yang skeptis dan intelek. Dia mendengar kabar tentang Salomo karena berhubung nama Tuhan. Ini adalah kata yang penting pasal 10 ayat yang pertama berhubung dengan nama Tuhan. Lalu dia sengaja datang kepada Salomo untuk menguji dengan teka-teki. Ini berbicara teka-teki kehidupan tentu saja. Bagaimana Salomo memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan kehidupan. Dan kemudian dikatakan pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Bagaimana ratu Sheba terkesan karena segala jawaban Salomo terhadap masalah kehidupan telah memberikan pencerahan kepada sang ratunya intelektual ini. Ya, ia mengagumi akan kebijaksananya. Ya, orang yang fair, ya open-minded, ya tulus mengakui. Dan oleh karena itu kemudian dia akhirnya mengakui akan kebesaran Tuhan. Allah Yahweh yang telah memberikan hikmat kepada Salomo. Tapi kalau Anda perhatikan dengan lebih teliti, Anda akan mendapatkan bahwa yang salah satu hanya membuat akhirnya ratu Sheba ini terkesan. Justru adalah karena etitude yang ditunjukkan oleh para pelayan-pelayan Raja Salomo. Dikatakan pada ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Bagaimana makanan ditata, cara duduk para pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani dan berpakaian. Semua itulah yang mencengangkan akan sang ratu. Ya, bagaimana Salomo menata sampai sedemikian detil segala perkara itu. Akhirnya ia mengakui Tuhan Yahweh sebagai Allah yang besar, Allah yang hidup. Dan kalau Anda membandingkan dengan penyampaian atau pernyataan daripada Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru. Anda akan mendapatkan kesimpulan bahwa ratu Sheba ini bertobat atau kemudian dia menjadi penyembah Yahweh. Ya, pasal 10 ayat 13, sebelum pulang maka ratu Sheba ini diberikan bekal, hadiah oleh Raja Salomo. Banyak sekali bahkan melebihi apa yang telah diberikan oleh ratu kepada sang raja. Ratu Sheba pulang dengan membawa harta yang jauh lebih besar lagi. Sekarang muncul sebuah persoalan, sebenarnya Sheba itu di daerah mana? Nah, para peneliti mengatakan bahwa ratu Sheba ini berasal dari sebuah daerah yang ada di wilayah Tandu, Afrika Selatan yang sekarang adalah negara Etiopia atau negara Yaman. Sheba muncul di Alkitab pada kejadian 10 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Ya, berbicara tentang anak Kus, cucu Ham, dan cicitnya Nuh yang tinggal di selatan Mesir. Kita tidak punya kepastian apakah Sheba yang disebutkan di kejadian 10, sama dengan Sheba yang disebutkan datang untuk mengunjungi akan Salomo. Tuhan Yesus menyebut ratu Sheba sebagai ratu dari selatan. Tentu Anda bisa melihat di peta bagaimana daerah Mesir Selatan, yaitu Etiopia dan Yaman ini memang ada di selatan. Ya, tepat di selatannya daripada Israel. Matius 12 dan Lukas 11 mencatat bagaimana ratu Sheba ini, ya atau ratu dari selatan ini, ya ketika berjumpa dengan Salomo, mengakui Yahweh sebagai Tuhan. Dan Yesus mengecam ketika orang-orang di Yerusalem berjumpa dengan Tuhan Yesus yang lebih besar dari Salomo. Tapi hati mereka demikian keras, sehingga tidak mau untuk mengakui akan Yesus. Nah, selain di Alkitab, ya, kisah tentang ratu Sheba ini dicatat dalam banyak hal, dalam banyak kitab, termasuk di Al-Quran. Ya, juga termasuk di buku epik nasional dari kerajaan Etiopia. Yang disebut dengan The Kebranagas atau The Glory of Kings, ya, kemuliaan para raja-raja Etiopia. Nah, menarik bahwa di sana diberikan nama daripada ratu dari Sheba ini, yaitu ratu Makeda, yang memerintah dari ibu kotanya, Aksum, ya, disebut waktu itu kerajaan Aksum, dengan wilayah kemungkinan sekali meliputi Etiopia sampai Yaman masa kini. Disebutkan dalam buku The Kebranagas ini, bagaimana Ratu Makeda, mereka percaya ketika ketemu dengan Salomo, lalu kemudian punya anak, ya, lalu kemudian anak ini diberi nama Manelik I, yang mendirikan dinasti Solomonit, yang kemudian memerintah di Etiopia sampai tahun 1974, saat Kaisar Haile Selassie digulingkan. Jadi, masa pemerintahan daripada keturunan Ratu Makeda ini berlangsung hampir 3.000 tahun. Ya, memang disangsikan, ya, kisah tentang hal ini, khususnya ketika mereka juga tuliskan di dalam epik ini, bagaimana tabut perjanjian Allah di baik Allah Salomo dititipkan kepada Manelik I, dan di Manelik I ini pangsang pangeran, jadah dewasa, berkunjung ke ayahnya, lalu kemudian dia dititipin tabut perjanjian, dan kemudian disimpan di kota Aksum, sampai sekarang masih ada kota ini, dan mereka percaya tabutnya masih juga ada di sana. Ya, ini adalah sebuah polemik, tapi memang konon dirahasiakan, nggak boleh ada orang yang melihatnya. Ethiopia memang sudah menjadi kerajaan sejak tahun 180 sebelum masehi, dan sampai hari ini belum pernah dijajah oleh negara manapun. Terkenal dari zaman tradisi masa lalu, bahkan sampai zaman modern, kaum wanitanya, orang-orang yang kuat dan berkasa, kebudayaannya maju sejak zaman dulu, mereka memiliki huruf sendiri, sistem penanggalan sendiri, penunjuk waktu tersendiri. Ya, disebutkan juga dalam kisah Rasul 8 ayat 27 saat Filipus menginjili sida-sida Sri Kandake dari Ethiopia. Nah, negeri Sabah ini, sekali lagi, ya, ada banyak tradisi, dan salah satu yang menarik dihubungan dengan Pulau Jawa. Ya, tentu ini juga sebuah perdebatan tersendiri, ya, Anda bisa melihat atau mencari dari sumber-sumber yang lain, tapi saya lebih condong ada di daerah Ethiopia atau Yaman pada masa kini. Kejatuhan Salomo. Satu raja-raja pasal yang ke-11 kemudian menjelaskan, ya, dengan kalimat-kalimat yang sangat kuat bagaimana Salomo akhirnya jatuh. Pada pasal 11 ayat yang pertama, dua kali disekatakan bahwa Salomo mencintai, ini menggunakan kata Ahab, artinya adalah cinta yang mendalam. Ya, terhadap banyak perempuan asing. Ayat yang kedua dikatakan, hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Jadi, Salomo rupanya sudah kehilangan akan akal sehatnya, lupa diri, dan dia mulai mabuk kepayah. Istri-istrinya ini dikatakan menarik hatinya lebih daripada tertarik kepada Tuhan. Bahkan ketika Salomo menjadi tua, ya, dikatakan hatinya mulai condong pada Allah dari para istri-istrinya. Dan dia mulai mendirikan akan banyak penyembahan kepada Asitoret, Dewi Orang Sidon, kepada Dewa Milkom, Dewa Kejijikan Orang Amon, kepada Kamos, Dewa Kejijikan Orang Moab, Molok, Dewa Kejijikan Bani Amon, juga semua istrinya satu persatu diberikan tempat untuk penyembahan berhala. Dan itu sebabnya mengapa disimpulkan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tidak sepenuh hati mengikut Tuhan seperti daud ayahnya. Dan Tuhan akhirnya menjatuhkan hukuman kepada Salomo. Apa kejujuan daripada Salomo? Tuhan kemudian membangkitkan musuh untuk Salomo. Dicatat pada satu raja-raja pasannya yang ke-11, musuh pertama adalah hadat anak Raja Edom, yang mana dia adalah seorang yang sakit hati oleh anak ayahnya dan seluruh rakyat Edom dibunuh oleh Panglima Yoab ketika daud memukul kalah orang Edom. Panglima Yoab ini tinggal di Edom 6 bulan khusus untuk membunuh semua anak laki-laki. Hadat berhasil melarikan diri ke Mesir, lalu kemudian dia minta perlindungan Firaun Mesir, dan dia disayang oleh Firaun Mesir, bahkan kemudian dinikahkan dengan hati iparnya. Yaitu adik daripada sang permaisuri Tahpenes. Dan kemudian ketika daud meninggal dan Panglima Yoab meninggal, maka hadat ini balik ke Israel, daerah Edom, dan dia memusuhi akan Salomo. Musuh keduanya yang mengganggu Salomo adalah Rezon bin Eliade. Ketika daud mengalahkan hadat deser Raja Zoba, beberapa pengikut dari hadat deser melarikan diri ke Damsik, lalu mengangkat Rezon menjadi kepala gerombolan. Dan Rezon ini dikatakan sangat membenci bangsa Israel di masa Salomo. Dan ia kemudian mendirikan sebuah wilayah kekuasaan di Aram, dan menggerogoti pemerintahan Salomo. Tapi musuh yang terbesar daripada Salomo adalah mantan anak buahnya sendiri, yaitu Yerobeam bin Nebat, orang Efraim dari Zereda, yang memiliki seorang ibu janda bernama Zeruwa. Yerobeam pekerjaan yang tangkas, dan ia ditempatkan Salomo menjadi pengawas dalam pembangunan di Milo. Dalam sebuah situasi, Nabi Ahiyah, Nabi Tuhan dari Silo, mendatangi akan Yerobeam dan berkata, Salomo sudah dimusuhi oleh Tuhan sehingga kerajaan Israel akan dikoyakkan. Sepuluh suku, kata Nabi Ahiyah, akan diberikan kepada Yerobeam, sehingga Yerobeam menjadi raja atas Israel dengan sepuluh suku yang ada di wilayah Israel Utara ini. Dan Salomo, belakangan hari ketika mendengar akan nubuatan daripada Ahiyah, dia sangat marah lalu berusaha untuk membunuh Yerobeam. Tapi kehendak Tuhan tak bisa digagalkan. Yerobeam melarikan diri ke Mesir, dan di bawah perlindungan Raja Sisak, dia tetap ada di Mesir sampai Salomo kemudian meninggal, dan di belakangan hari Yerobeam baru kembali ke Israel. Salomo memerintah di Yerusalem 40 tahun lamanya, kemudian ia meninggal dan digantikan oleh anaknya Rehabiam. Dan di masa Rehabiam lah nanti kita akan melihat bagaimana kerajaan Israel terkoyak menjadi dua. Selebihnya daripada kisah Salomo sudah dituliskan dalam buku yang namanya Riwayat Nabi Natan, kemudian buku yang namanya Nubuatan Ahiyah, Sang Nabi dari Silo, dan juga dalam buku Pewahyuan daripada Nabi itu. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kalau kau dikasih Tuhan, diberkati Tuhan, jangan sampai lupa diri, tetap berpaut kepada Tuhan Sang Sumber Berkat. Nikmati berkat Tuhan, jadilah berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Jangan membesarkan kerajaan sendiri, tapi besarkanlah kerajaan Allah. Maka Tuhan akan melanggemkan akan segala kebahagiaan kita, bahkan sampai ke anak cucu kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepada engkau Tuhan, belajar dari kisah seorang raja yang sangat besar. Kau angkat demikian tinggi, sampai seluruh bangsa di buka bumi ini datang untuk mengagumi akan kebesaran daripada berkat dan kasih karunia yang kau berikan kepada Salomo. Namun Tuhan, raja Salomo pada akhirnya lupa diri, khususnya tidak lagi menyembahkan engkau karena terpikat dengan tawaran dunia melalui istri-istrinya. Maka Tuhan memberikan kami hati yang terus setia dan berpaut kepada engkau, tidak mudah untuk tergoncangkan, supaya Tuhan kami boleh melihat akan kebahagiaan terus-menerus dalam hidup kami, bahkan anak-anak kami. Tuhan berkati kami. Berkati kami Tuhan. Berikan kami berkat terbesar yang di hati yang mengasih engkau selamanya. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.